Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ekaner Fatima dan teman saya Muhammad Gali. Di sini kita akan mempresentasikan PPT tentang pengantar manajemen. Konsep dasar manajemen, yang pertama ada pendahuluan, kedua pengertian manajemen, ketiga fungsi manajemen, keempat hubungan fungsi-fungsi manajemen, kelima lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi, keenam ada efisiensi dan efektivitas. Pendahuluan, yang membutuhkan manajemen, contohnya yaitu perusahaan bisnis, semua tip organisasi dan semua tip kegiatan. Lalu mengapa manajemen dibutuhkan? Karena yang pertama untuk mencapai tujuan organisasi, yang kedua untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Lalu mengapa kita perlu mempelajari ilmu manajemen? Karena menyentuh dan mempengaruhi kehidupan hampir semua manusia. Lalu manajemen itu sendiri menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik dan mengurangi hambatan-hambatan memungkinkan mencapai tujuan. Asal kata manajemen, manajemen itu sendiri mempunyai dua bahasa. Yang pertama ada bahasa Perancis kuno yaitu manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Yang kedua ada dari bahasa Italia, yaitu manajiar, yang berarti mengendalikan kuda. Pada manajemen, ada kata dasar to manage dan manajemen. Pada kata dasar to manage, yaitu ada mengurus, mengelola, mengatur, memperlakukan, dan melaksanakan. Manajemen itu sendiri terdiri dari direksi pimpinan, ketata laksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Managerial, yaitu hal yang berhubungan dengan pengelolaan, dan manageable, yaitu dapat diatur atau dikendalikan. Di sini ada manajemen. Manajemen itu mencakup dua hal, yaitu pengelola dan pemimpin usaha. Pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Profesor Dr. Sondang T. Siagian. Manajemen ialah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Yang kedua, out-the-weighted. Manajemen adalah proses dan kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukkan arah penyelenggaraan tugas suatu organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada dari DAF 2003.4. Manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisiensi lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Di sini ada manajemen sebagai proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen itu sendiri adalah proses bekerja dengan menggunakan sumber daya-sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan, personalia atau kepegawaian, staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan controlling. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Di sini fungsi manajemen ada lima fungsi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini bisa diartikan sebagai penentu sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok, penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian pemenang. Yang ketiga, ada penyusunan personalia atau staffing. Penyusunan personalia adalah penarikan, latihan, dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang keempat, ada pengarahan atau directing. Pengarahan adalah membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus melakukan fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin, seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Yang kelima, ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada hubungan fungsi-fungsi manajemen. Dalam hubungan fungsi-fungsi manajemen ini terdapat lima fungsi, yaitu yang pertama ada perencanaan, planning, yang kedua pengawasan controlling, yang ketiga pengarahan directing, yang keempat pengorganisasian organizing, yang kelima penyusunan personalia atau staffing. Lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi. Di sini ada dua lingkungan eksternal. Yang pertama ada lingkungan eksternal makro, yaitu lingkungan yang meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan bisnis secara tidak langsung. Yang kedua ada lingkungan eksternal mikro, yaitu lingkungan khusus terdiri dari uncur-uncur dalam kegiatan sistem pasar yang mempengaruhi perusahaan. Manajemen memiliki efesiensi dan efektivitas. Efesiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar dan derajat atau tiket pengorbanan dari suatu kegiatan dan dilakukan untuk mencapai kejuan. Pada efesiensi terdapat konsep matematika, yaitu ratio antara output atau keluaran dan input atau masukan. Output terdiri dari hasil produktivitas dan performance. Input terdiri dari tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan derajat atau tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Seorang ahli yang bernama Peter Drucker mengatakan bahwa efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar dan efesiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Seseorang yang bisa dikatakan seorang manajer efesiensi yaitu manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi dan input yang digunakan. Manajer yang dapat meminimumkan sumber daya-sumber daya untuk mencapai output yang telah ditentukan dan manajer yang bisa memaksimumkan output dengan jumlah input yang terbatas. Sekian PPT video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.